Pemirsa polisi menangkap 4 perampok toko emas dengan senjata api di ITC Serpong. Satu dari 4 perampok merupakan pecatan TNI. 4 perampok toko emas dengan senjata api berhasil ditangkap tim gabungan dari Jatan Ras Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan. Salah satu perampok merupakan pecatan TNI yang berperan sebagai penyedia senjata api. Dari hasil penyelidikan sementara, kelompotan ini telah beraksi beberapa kali merampok toko emas di wilayah Cikupa dan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Polisi juga menyita barang bukti uang tunai 8.500.000 rupiah, dua senjata api jenis, beserta lima butir peluru. Perampokan dengan senjata api terjadi pada 16 September lalu di sebuah pusat perbelanjaan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Ya, apa saja peran dari salah seorang pelaku yang merupakan pecatan anggota TNI, sudah bersama kami, Kasubdit Jatan Ras Polda Metro Jaya, AKBP Panji Yoga. Selamat sore, Pak AKBP Panji. Selamat sore, Mas Wilson dan Basafa. Ya, Pak Panji. Jadi total ada berapa pelaku yang ditangkap atas kasus perampokan toko emas ini dan apa peran masing-masing pelaku? Total ada empat pelaku yang berhasil kami amankan. Yang pertama adalah pelaku inisial S alias Kogel yang kami amankan di wilayah Bogor. Perannya adalah dia sebagai pengawas atau yang menunggu motor. Yang kedua adalah tersangka TH alias Tahu yang kami amankan di wilayah Gerobokan, Jawa Tengah. Nah, perannya dia sebagai eksekutor, di mana TH ini sudah tiga kali melakukan sebagai eksekutor di tiga tempat yang berbeda. Yaitu yang pertama di Pasar Kemis, lalu yang kedua di wilayah Cikupah, dan yang terakhir di wilayah ITC BSD. Lalu tersangka yang ketiga adalah MK. MK ini merupakan penyedia senjata. Dan dia juga ikut di dua TKP sebelumnya di wilayah Cikupah dan Pasar Kemis. Dan perannya pada saat melakukan perampokan, dia sebagai penunggu motor dan mengawasi keadaan di luar. Lalu yang terakhir, tersangka H, perannya dia yang menyembunyikan senjata setelah melakukan tindak-tindak perampokan tersebut. Baik, ada dua senjata api yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian. Ini pelaku mendapatkan senjata dari mana, Pak? Untuk pemeriksaan yang masih kami lakukan, sementara dari pengakuan tersangka, tersangka senjata tersebut didapatkan dari tersangka MK. Nah, dari tersangka MK ini masih kami telusuri lagi senjata tersebut berasal dari mana? Ya, pelaku juga sudah beberapa kali merampok toko emas sebelumnya. Sejak kapan komplotan ini mulai beraksi dan di wilayah mana saja mereka biasa merampok, Pak? Untuk pertama, mereka melakukan di wilayah Pasar Kemis tanggal 10 April. Lalu yang kedua, tanggal 1 Mei di daerah Cikupah. Lalu yang ketiga, terakhir di ITC-BSD tanggal 16 September kemarin. Baik, untuk komplotan pelaku ini, Pak, apakah memang mereka sebelumnya saling kenal atau memang dari orang-orang yang berbeda kemudian berkumpul bersama untuk merencanakan perampokan? Untuk pelaku TH itu dan pelaku MK itu merupakan satu daerah. Dan mereka berkenalan, kebetulan mereka berdua ini adalah sama residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Jadi, saling mengenalnya dari temannya, teman mereka dan mereka satu kampung. Seperti apa modus pelaku saat melancarkan aksinya ini, Pak? Dari keterangan pelaku, mereka melakukan aksinya, mereka mengamati target selama tiga hari. Lalu pada saat jam menengah, yaitu jam-jam sepi, mereka melancarkan aksinya dengan cara masuk ke dalam toko, lalu menembakkan senjata api ke etalase toko, dan mengukul kacanya langsung mengambil emas yang ada di etalase. Baik, biasanya cara mereka mengambil ini adalah apakah memang masuk ke dalam toko, maksudnya ke dalam etalase-nya, atau memang meminta langsung dari petugas yang berjaga? Tidak, jadi mereka langsung masuk, langsung melakukan penebakan. Apakah ada yang terluka dari aksi perampokan yang dilakukan oleh komplotan ini? Dari tiga TKP tidak ada yang terluka, namun mereka tetap melakukan perancaman terhadap penjaga toko dan security. di sekitarnya. Baik, terima kasih AKBP Panji Yoga, Kasubdit Jantan Ras, Polda Metro Jaya, telah bergabung bersama kami di Ainyusore.